10 hektare tanaman padi yang terendam banjir akibat curah hujan tinggi selama 5 hari berturut-turut hingga melopnya air sungai di daerah baru tanjung kecematan Tanah Sitolo, Kawatir Wajo, Sulawesi Selatan. Bukan hanya tanaman padi yang terendam air, tetapi tanaman jagung pun ikut terendam. Meski tanaman padi yang siap panen terendam banjir, para petani berusaha untuk menyelamatkan padi-padi mereka dari rendaman air. Bahkan ada juga petani yang tidak sempat untuk menyelamatkan tanaman mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!